Hai sobat guys, Alif disini Nah pada video sebelumnya Saya sudah banyak mengulas tentang Quantity Surveyor Dari serat-serat menjadi seorang Quantity Surveyor Kemudian skill wajib Yang harus dimiliki oleh Seorang Quantity Surveyor Nah bagi sobat yang belum nonton Silahkan tonton videonya ada disini Nah mungkin bagi sobat yang baru lulus SMA Atau SMK yang ingin Menjadi seorang Quantity Surveyor profesional Bisa jadi pertimbangan Untuk kuliah Program studi Quantity Surveyor Yang di Indonesia itu Cuma baru ada satu Di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat Nah seperti apa sih Program studi ini Ayo kita cek sama-sama Nah di website Universitas Bung Hatta ini Kalau kita lihat ya ini ada fakultas Nah di fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Ya kita buka Kemudian dia akan muncul Nah ini Profil QS Prodi Teknik Ekonomi Konstruksi Atau Quantity Surveying Visi dan Misi Visi Program Studi Sebagai penyelenggara pendidikan Quantity Surveying Yang unggul dan bermartabat Bung Hatta Serta bertaraf internasional Oke Kemudian Misi Program Studi A. Menghasilkan sumber daya manusia Yang unggul di bidang Quantity Surveying Bertaraf internasional dan bermartabat Bung Hatta Kemudian B. Sebagai institusi Pendidikan diploma yang berperan aktif Dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan Yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terapan Dalam bidang Quantity Surveying Kemudian yang C. Menghasilkan tenaga terampil Berkualitas berjiwa wira usaha Mandiri Berbudaya Dan berwawasan lingkungan Serta mampu bersaing di tingkat internasional Dalam bidang Quantity Surveying Kemudian yang D. Mewujudkan Program Studi Teknik Ekonomi Konstruksi Sebagai Center of Excellence Dalam bidang Quantity Surveying Wow Ini visi dan misinya cukup menarik ya Nah ini juga ada sejarah prodinya Jadi Sobercase bisa buka langsung Di websitenya itu di bunghattaac.id Oke Nah kemudian kita lihat lagi dosennya Kita lihat dosen yang mengajar di sini Satu Ini ada Dr. Zulherman STMSC Kemudian ada Dr. Martalius Peli STMSC Kemudian ada Nur Syamsaleh SHM Master Engineering Kemudian ada Wahyudi P Utama BQSMT Master Teknik ya Kemudian ada Dwi Fitraye Jumas STMSC Kemudian ada Sismiwati BQSMT Kemudian ada Vivi Aryani SPD Master Teknik Kemudian ada Vildaroza STMT Kemudian ada Putra Nesya Taha ST Master Teknik Kemudian ada Vivi Andris Iszar Is Nah jadi Di Universitas Bung Hatta ini Program studi untuk teknik ekonomi konstruksi Ini mempunyai kerjasama QS Nah salah satunya Nomor 1 Kalau kita lihat di sini ya Ini ikatan Quantity Surveyor Indonesia Jadi ikatan Quantity Surveyor Indonesia ini Ini singkat Iksi Ini adalah Organisasi Quantity Surveyor Jadi sobat-sobat Kalau ingin mendalami ilmu QS Ini bisa melakukan pelatihan di sini Kemudian nomor 2 PT. Red Null Partnership Red Null Partnership ini adalah Konsultan QS Ya Kemudian yang ketiga PT. Kuanta QS Kostindo Ini juga sama Ini perusahaan konsultan QS Kemudian yang keempat PT. Jaya CM Nah ini Ini PT. Jaya CM ini adalah Kita lihat ya Profilnya Di sini Nah jadi dia Experiencenya itu Di Building Industri Transportation Power Plan Dan Transmission Dan banyak lagi proyek-proyek yang ada di sini Oke Kemudian kita Sambung ke nomor 5 PT. PP Persero Nah Kita lihat Jadi PT. Pembangunan Perumahan TBK Adalah salah satu BMN yang bergerak di bidang Perencanaan dan konstruksi bangunan Nah sebagai BMN Mayoritas kepemilikan saham PT. PP dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia Dan sisanya baru dipegang karyawan dan Manajemen PT. PP Nah ini ya Kalau kita lihat Profilnya Websitenya dari PT. PP ini ya Ini banyak sekali nih Nah nanti bisa dibuka sendiri ya Sobat QS Kemudian Kita lanjut lagi Nomor 5 PT. Agung Podomoro Group Nah ini adalah Perusahaan developer ya Yang bangun High-rise building Kalau di Surabaya Jakarta itu banyak sekali ya Kayak Agung Podomoro Nah segala macemnya Itu Salah satunya itu Dari perusahaan ini nih Kemudian yang nomor 7 PT. Utama Karya Nah kita lihat nih Utama Karya ini Nah jadi ini ya Profil dari perusahaan Utama Karya Yang bisa sobat lihat Nanti bisa di Diakses websitenya Utama Karya.com ya Kemudian kita lanjutkan Di nomor 8 PT. ICOM Nah kita lihat ya ICOM Nah ini Nah ini websitenya di ICOM.com Nah ini bisa dilihat ya Oke kita lanjut lagi Kerjasama luar negeri Nah nomor 1 Kerjasama dengan Universitas Teknologi Malaysia UTM Nah ini ya Kemudian yang kedua Kerjasama dengan Royal Institute of Surveyor Malaysia Kemudian yang ketiga Kerjasama dengan Hong Kong Polytechnic University Ya Lumayan sih Dari kerjasama Dalam negeri dan Luar negerinya Tapi kalau untuk Kerjasama luar negerinya Ini lebih ke Lebih ke pendidikan ya Kemudian kalau untuk Yang kerjasama dalam negeri Nah ini Ini bisa jadi Pertimbangan Sobat QS Nanti Sobat-sobat yang Ngambil jurusan Program studi ini ya Nah Otomatis Kalau Anda ingin Bekerja di salah satu Perusahaan ini Karena ini Universitasnya sudah Bekerjasama Saya rasa Akan Lebih mudah Seperti itu ya Kemudian kita lihat Dari segi akademik Nah ini ya Kita lihat ya Akademik QS Capaian pembelajaran Kemudian kita lihat ya Di sini Kemampuan kerjanya Kemudian di sini Kita lihat Penguasaan Pengetahuan BP-nya Kemudian ada Kemampuan manajerial Nah ini Lihat ya bagannya ya Nah ini bisa Sobat akses di Bunghatta.ic.it ya Oke Kemudian kegiatan Apa saja yang ada di sana Oke Ini kita lihat ya Seleksi langsung Yang dilakukan oleh PT.Jaya CM Pada tahun 2014 Dalam rangka Perekrutan staff Untuk mahasiswa Semester akhir Pada Prodi Teknik Ekonomi Konstruksi Nah ini Jadi PT.Jaya CM itu Dia langsung ya Melakukan Job fair ya Boleh dibilang job fair lah ya Di Universitas Bunghatta Kemudian PT.Persero Juga sama Ya Kemudian ada Kunjungan dari Delegasi Leadership Universitas Teknologi Malaysia UTM Oke Nah ini secara Akademik Kemudian kita Lihat lagi Secara Kurikulum Nah Ini yang jadi Pertanyaan Kira-kira Kalau kuliah di sana Itu apa D3 atau E1 Nah disini Sudah jelaskan ya Ini Kalau untuk Program studi ini Ini Pendidikannya D3QS Nah jumlah SKSnya Itu ada 110 SKS Dengan pengelompokan Sistem kurikulum Sebagai berikut Kelompok mata kuliah Dasar umum MKDU Kemudian Kelompok mata kuliah Dasar keahlian Kemudian Kelompok mata kuliah Keahlian lagi Disini Kemudian Kelompok mata kuliah Pelengkap Kemudian Kelompok mata kuliah Tugas akhir Nah ini bisa Sobat akses ya Di Bunghataac.id Disini lengkap ya Informasinya Disini juga ada Kontaknya Jadi kalau misalkan Sobat ingin Tanya-tanya Ya Saya tanya-tanya Langsung disini Kampusnya Ada dimana Emailnya Social media Kemudian ada Kontak personnya Yang disini ya Kalau mau Tanya-tanya Kayak apa Jadi Demikianlah Yang dapat Saya sampaikan Untuk Sekilas Kalau Anda Ingin kuliah Di Universitas Bunghata Mengambil Jurusan Quantity Surveyor Atau Beliau Dibilang Dia tetap Masuknya Ke fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Tapi Dia program Studinya Masuk di Teknik Ekonomi Konstruksi Atau Quantity Surveying Oke Nah Sampai jumpa Di next video Terima kasih telah Menonton Bye Bye